Intro Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Perhubungan menggelar operasi pengendalian disiplin angkutan umum di Jalan Raya tahun 2018 Operasi ini dilakukan dengan menggelar razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor khususnya di Jalur Lintas Medan Sidikalang Dikerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Dairi dan Polisi Militer Operasi ini dilakukan dengan menggelar razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor khususnya di Jalur Lintas Medan Sidikalang Tetap Raja Guku, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir besarnya angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Dairi khususnya dalam beberapa bulan terakhir Setelah itu kita memeriksa surat-surat kendaraan bermotor utamanya angkutan kota dalam provinsi dan angkutan barang sehingga AKDP yang mengangkut penumpang dari Kabupaten Dairi itu benar-benar kendaraan yang light jalan artinya dengan kita buat kegiatan ini kita harapkan ini bisa meminimalisir kecelakaan Lalu Lintas Tampak personil dari Satuan Lalu Lintas Pongres Dairi beserta jajaran dari Polisi Menter dan personil dari Dinas Perhubungan pekerjasama dalam melakukan operasi disiplin berkendara ini Dari data Satuan Lalu Lintas Pongres Dairi jumlah pengendara yang terjaring rajia akibat tidak melengkapi surat-surat seperti SIM dan STNK khususnya di wilayah kecamatan Sidi Kalang sudah semakin menurun dari bulan sebelumnya pengendara di wilayah di Kerti berlalu lintas hal ini disampaikan langsung oleh kanik patroli Satlantas Pongres Dairi Ibda Washington TP Sinaga Kendaraan yang tidak lengkap gitu Baik, kalau masalah kelengkapan kendaraan untuk di Kampagian Dairi sudah agak menurun masalah kelengkapan sudah mulai tertib terus penindakan sudah kira-kira sekitar 30 penindakan masalah STNK, SIM, dan speksi Kalau untuk kegiatan ini sendiri diadakannya setiap minggu apa gimana gitu Pak? Untuk kegiatan tergantung daripada disub, kalau disub mengajak kita baru gabung bersama dengan polisi militer Selama kegiatan ini berlangsung ada nggak hal-hal yang lain yang ditemukan misalnya narkoba dalam kendaraan atau begitu ada nggak Pak Tasusnya? Sampai dengan sekarang belum ada ditemukan hal-hal yang demikian maupun narkoba maupun yang mencurigakan Dari kegiatan operasi ini jajaran Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan berharap agar pengendara dapat lebih disiplin dengan melengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dengan tujuan tertib berlalu lintas Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara Enjil Bancarnaor di tvnews.com melaporkan